Pada tutorial kali ini, kita akan membuat STR naik level dari Diplomatika ke Nurse Oke Kita awali dengan membuka website ktki.campus.go.id Kemudian kita diarahkan pada bagian tersebut, klik saja tombol tutup Lalu masukkan alamat email dan PIN yang sudah kita miliki Kemudian, ketik kode kapcah yang terlihat angka-angka 6 digit tersebut Lalu, klik tombol masuknya Klik, klik pak Oke, selamat Anda berhasil melakukan login Ternyata permohonan kita ditolak Apa penyebabnya? Membayar pajaknya terlambat Ya, waktunya cuma 7 hari ya Untuk membayar pajak, jadi jangan sampai telat Oke, baik kita klik registrasi karena kita akan memperbaikinya Dan kita melakukan registrasi ulang Kenapa ulang? Karena kita mau naik level tadi ya Kita mulai dari awal lagi Jadi, kalau sudah pernah kita mengisi, isi lagi dari awal ya Itulah, makanya jangan sampai telat bayar ya Oke, masukkan data-datanya Kemudian klik tombol kirim Dan pastikan data-data ini ya Sesuai dengan data kita yang ada di Ijazah Ijazah Nurse-nya Lalu, masukkan tempat lahir dan tanggal lahir Sesuai dengan ijazah Yang kita miliki Ijazah nurse-nya tentu saja Setelah Sesuai datanya Kemudian kita Klik Tombol kirim Nah, disini Kita Mungkin akan mengalami sedikit Apa ya Boleh dibilang itu Waktulah Karena kadang-kadang Verifikasi online-nya ini Sistem kan terlink dengan P.D.D.I.T. dan Dukcapil Jadi, memang kita harus bersabar ya Klik tombol lanjut Nah, disini Data dari Dukcapil dan data dari Ester lama Sudah sesuai Jadi, kita tinggal Klik tombol mulai Untuk menuju Pada bagian berikutnya Memulai naik level Oke, berhasil ya Registrasi ulang Naik level dimulai Nah Untuk naik level sendiri Dari diploma 3 ke nurse Itu kita membutuhkan 5 dokumen Yang pertama yaitu Foto latar merah 4 x 6 cm Wajah harus menghadap Tidak boleh berkaca mata Ya Dan tidak boleh terlihat giginya Lalu kemudian Surat keterangan sehat Yang ditandatangani oleh Dokter Yang memiliki SIP Dan juga Atau dia Dokter PNS Yang ada NIP Lalu masukkan STR lamanya STR lama yang mana? STR lama yang D3 Itu saja Kemudian masukkan Sertifikat kompetensi Yang nurse-nya Yang terbaru ya Karena kita naik level Juga ijazahnya Yang terbaru Nurse-nya Oke Setelah 5 dokumen ini Selesai Kita isi dengan baik Selanjutnya Kita Mengisi bagian-bagian Data-data penting ya Provinsi mana Kemudian Detail alamat rumah Dan lengkapi Setelah detail alamat rumah ini Sesuai dengan KTP Yang kita miliki Kalau kita di-cultim Ya di-cultim ya Nah ini Sesuai dengan KTP saja Berbeda nanti Dengan alamat Domicili Sesuai dengan tempat Yang kita Tempat di saat ini Atau tempat tinggal kita Masukkan RT-nya Kemudian masukkan RW-nya Kalau tidak ada 0-0 saja Ketik 0-0 3 biji Tidak apa-apa Lalu masukkan kode postnya Nah kode post Lalu nomor handphone Kemudian Korrespondensi Bila sama saja Klik saja Alamat korrespondensi Sama dengan alamat rumah Lalu kemudian Setelah data-data ini Selesai Kita lanjut Dengan mengklik Tombol lanjut Yang ada di kiri bawah Di sebelah batal itu Oke ya Jadi data-data ini Pastikan benar semua Saat kita Memisinya Oke Setelah kita berhasil Step 1 Penyimpanan biodata Berhasil Oke Kita lanjut ke Step berikutnya Atau Step 2 Isi data-datanya ya Sesuai dengan data kita Kerja di mana Kalau kita bekerja Kalau belum bekerja ya Klik saja Saya belum bekerja Tempat bekerjaannya Kalau di puskesmas Atau di klinik Atau di rumah sakit Isi saja Nah teman-teman Sebagai bahan Informasi Bahwa Sekali lagi Untuk STR Dalam Periode belakangan ini Itu tidak lagi Dikirimkan ke kantor Post Tapi langsung Kita bisa download Melalui Aplikasi Websitenya KTKI Oke Isi data-data Pendidikan ya Pendidikan dalam negeri Kemudian negara pendidikan Artinya kita Kuliah di mana ya Lalu Hanya ada satu pilihan Di jam pendidikan Di atas Atau sama dengan D3 Jadi Pilih saja ya Sesuai dengan ijazahnya Asal perguruan tingginya Kemudian Masukkan nomor ijazah Masukkan tanggal tulus ya Ingat tanggal tulus itu Ada tercantum di dalam Ijazahnya Lalu untuk kompetensi Profesinya apa Kemudian Tentu kompetensinya adalah Pendidikan Dan harus ya Oke Selesai kita klik Tombol lanjut Kemudian Menyimpanan data Administrasi berhasil Masukkan nomor SERCOM Dan Tanggal Sertifikat Kompetensi Sesuai dengan SERCOM Kita tentu saja Jadi Untuk membuat Sternik level ini Harus Sudah lulus Uji Apa namanya Uji Ujian kompetensi Profesi Nurse Sudah selesai semua Klik tombol Selesai saja Oke Step 3 Selamat Registrasi selesai Oke Kita cek status Kita tinggal menunggu Jadi kalau Di jam kerja isinya Pantau terus Di email Pemberitahannya di email Atau kita bisa Menggunakan aplikasi Dengan Cek status Di website KTKI Oke guys Silahkan Semoga berhasil